Oke, bismillah Kita awali Etika komunikasi Dengan Mbahnya Filosof Aristoteles Kenapa Komunikasi itu butuh etik Jadi Aristoteles ini punya teori Mungkin orang pertama yang berteori Tentang retorika Cara ngomong yang Menarik Cara ngomong Yang bisa tepat guna Sebenarnya ini ilmu langka Jarang orang yang mau mendalami Mungkin kalian ada yang tertarik Belajarlah retorika Hari ini banyak orang Ingin menang Kalau ngomong Ingin menang Kalau debat Tapi gak ngerti retorika Akhirnya Kemenangannya sia-sia Sudah capek-capek Gegeran Debat Menang Tapi musuhnya yang kalah Tidak mau ikut Pandangannya Tetap dia Ngeyel Dengan pandangannya Sendiri Kenapa Karena Kebenarannya Tidak masuk Kelawan bicara Kalau versinya Aristoteles Itu retorikanya Kleru Ada orang Yang gak Pakai debat Ngomong satu dua kata Bisa merasuk Orang terpengaruh Sementara Sini yang capek-capek Debat Sudah menang Kono Ya tetap Ngeyel Itu mungkin kita kurang Retorika Hari ini Kalau maki-maki Kita ahli Tapi dalam hal Retorika Mungkin kita masih kurang Katanya Aristoteles Ngomong yang tepat Yang persuasif Yang mempengaruhi Menarik perhatiannya orang Sangunya tiga Sangu itu apa? Bahasa Indonesia Bekalnya tiga Logos Etos Patos Etosnya nomor satu Etos Logos Patos Ini kayak Jagoannya Anu Terima sekitir Etos Logos Patos Etika komunikasi Itu etos Etos itu Orangnya Secara moral Harus berkualitas Bisa dipercaya Kenapa tadi kamu debat Ngomong Menang Musuh pun Tidak mau ikut kamu Jangan-jangan dia masih curiga Kamu itu orangnya Tidak bisa dipercaya Kalau ngomong Mencila-mencil Kemarin bilang apa Sekarang bilang apa Berarti kamu lemah Di etos Kalau kamu lemah di etos Sebagus apapun Pikiranmu Gagasanmu Tidak akan ada orang Yang mau mengikuti Itu etos Bangun etos Orang yang etosnya kuat Itu biasanya Tidak perlu Ngomong capek-capek Ngomong satu dua kata Orang akan patuh Kalau bahasa Retorika modern Namanya Truthworthiness Bisa dipercaya Kenapa Karena secara moral Dia bagus Jadi Harus punya etos Kalau belum Harus dibangun Aristoteles ini kan Nanti yang pikiran-pikiran Akhlaknya Banyak diwarisi oleh Para filosof muslim Akhlak itu Pembiasaan Harus dibiasakan Tidak ada Orang yang Terlanjur Tidak jujur ya Pak Tidak ada Harus dilatih jujur Saya itu terlanjur Pemarah ya Pak Tidak ada terlanjur Kalau ahlak Kalau sekarang Watakmu Pemarah Dibangun Biar tidak Ngamuan Dibangun Kredibilitas Moralmu Nah itu Sangunya Sebelum nanti Komunikasi Kalau orang sudah Tidak percaya Kamu dulu Ngomong Apapun Orang Tidak percaya Sebagus Apapun Isinya Sebaik Apapun Isinya Orang Tidak akan Mau ikut Kenapa Karena Lihat kamu Yang ngomong Itu harus Dibangun Ya kayak Model kamu Kalau tiba-tiba Bilang kita Harus selalu Mendekatkan diri Pada Allah Mungkin orang Tidak percaya Potonganmu Modelmu Kok ngomong Mendekatkan diri Pada Allah Kenapa Kamu harus Bangun Etos Dulu Kalau Nasihati Orang Jadi Soleh Ya kamu Soleh Dulu Nanti Mungkin Waktunya Ini kan Mahasiswa Baru Waktunya Ospek Waktunya Pendadaran Mahasiswa Baru Biasanya Kakak Kelasi Harus Rajin Belajar Modelnya Kakak Kelasi Orang Lulus Lulus Sampai Semester 14 Adik Kelasmu Cuma Geleng Geleng Allah Mungkin Gitu Bangun Etos Dulu Jadi Harus Fruit Worthiness Bisa Dipercaya Dirimu Dirimu Seperti Apa Nanti Kalau Menasihati Orang Ngomong Ke Orang Lain Bisa Langsung Masuk Karena Ada Cerita Mahatma Gandhi Mungkin Pernah Saya Ceritakan Entah Dingaji Apa Jadi Satu Ketika Ada Ibu Ibu Datang Ke Gandhi Ibu Ibu Ini Sumpek Sama Anaknya Dia Punya Anak Bawa Anaknya Anaknya Ini Punya Penyakit Tidak Boleh Makan Garam Dinasehati Bolak Balik Sama Ibunya Tidak Tidak Bisa Selalu Pengen Makan Garam Akhirnya Dibawa Ke Gandhi Sama Gandhi Wah Saya Tidak Bisa Kalau Nasehati Sekarang Ibu Pulang Dulu Kembali Kira-kira Dua Minggu Lagi Baru Saya Bisa Nasehati Akhirnya Ditunggu Dua Minggu Dua Minggu Kemudian Balik Lagi Ke Gandhi Ini Sudah Dua Minggu Pak Gandhi Tolong Anak Saya Dinasehati Nasehat Nasehatnya Simple Le Apa Le Bos India Itu Nak Kamu Jangan Makan Garam Cuma Kalimat Itu Dan Besoknya Anak Ini Sudah Tidak Mau Makan Garam Lagi Ibunya Heran Kok Aneh Tak Nasehati Sampai Capek Tidak Jalan Jalan Gandhi Gandhi Cuma Satu Kalimat Itu Jalan Ditanyain Lagi Ke Gandhi Pak Gandhi Kok Bisa Sampai Nampuh Tenang Nasehati Katanya Gandhi Tidak Dua Minggu Yang Lalu Waktu Ibu Datang Pertama Kali Kesini Saya 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 Makan Garam Saya Yang Makan Garam Tidak Mungkin Bisa Nasihati Anak Ini Untuk Tidak Makan Garam Maka Waktu Dua Minggu Ini Saya Manfaatkan Untuk Pantang Makan Garam Juga Setelah Dua Minggu Mulai Mungkin Kalau Bahasa Aristoteles Tadi Truth Worth Dia Jadi Sosok Yang Bisa Dipercaya Kalau Ngomong Melarang Makan Garam Sehingga Ampuh Makanya Kalau Di TV-TV Banyak Pejabat Bilang Mari Kita Bebas Korupsi Kenapa Tidak Ampuh Jangan Jangan Kan Itu Ya Jangan Jangan Masih Kesenggol Dikit Dikit Sama Itu Karena Sosoknya Sendiri Tidak Punya Etos Itu Maka Pertama Komunikasi Efektif Itu Bangun Etos Bangun Moralitas Sehingga Orang Bisa Percaya Yang Kedua Logos Etos Ini Yang Kita Bahas Hari Ini Etika Dalam Komunikasi Yang Kedua Logos Logos Ini Masuk Akal Yang Kamu Omongkan Bisa Ditangkap Orang Lain Itu Namanya Logos Ya Meskipun Mungkin Kredibilitas Mungkin Tinggi Kalau Ngomong Tidak Karu Waruan Ngawur Ya Orang Paham Tidak Gimana Mau Mengikuti Dan Yang Terakhir Patos Patos Itu Emosi Jadi Jadi Tulus 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 Dari Dirimu Sendiri Dan Bisa Mempengaruhi Orang Yang Kamu Ajak Bicara Buktinya Kamu Sukses Komunikasi Itu Di Orang Yang Kamu Ajak Bicara Kalau Dari Kata Katamu Orang Kemudian Jadi Terpengaruh Kalau Sedih Dia Jadi Nangis Kalau Senang Dia Jadi Ketawa Ini Ada Unsur Patos Emosi Terlibat Ya Kayak Pencerama Itu Kalau Penceramanya Semangat Orang Jadi Semangat Kalau Ngomongnya Kayak Saya Gini Kelomek Kelomek Kamu Jadi Ngantuk Itu Berarti Saya Sukses Ada Patos Jadi Ada Emosi Terlibat Yang Sini Adem Sano Ikut Adem Tidur Oke Jadi Itu Namanya Patos Jadi Komunikasi Itu Kalau Tiga Ini Terlibat Retorikamu Bagus Sudah Sukses Ya Nanti Ada Teori Turunannya Detail Kapan Kapan Kita Ngomong Itu Tentang Retorika Selama Satu Bulan Jadi Itu Etik Dalam Komunikasi Ada Etos Ada Logos Ada Patos Ini Kalau Zaman Yunani Namanya Trivium Jadi Tiga Bidang Utama Kenapa Ini Penting Zaman Itu Kehidupan Yunani Era Filsafat Awal Itu Kan Isinya Diskusi Diskusi Orang Saling Bertukar Pikiran Saling Mengadu Pandangan Maka Dibutuhkan Tiga Ini Terus Dari Situ Kita Butuh Etos Etika Komunikasi Definisinya Itu Kalau Dalam Bahasa Inggris Kamu Terjemah Sendiri Ya The Principle Governing Communication Prinsip Prinsip Yang Mengatur Komunikasi The Right And Wrong Aspect Of It Aspect Benar Dan Salah Komunikasi The Moral And Immoral Dimension Relevant To Interpersonal Communication Moral Dimensi Moral Dan Immoral Diingat Yang Belajar Etika Moral Itu Lawannya Immoral Bukan Amoral Awas Keleru Kalau Ada Mahasiswa Dan Mahasiswi Kok Masuk Kamar Mandinya Masjid Siang Siang Berdua Itu Immoral Bukan Amoral Kalau Amoral Itu Perbuatan Yang Tidak Berhubungan Dengan Moral Misalnya Saya Garuk-garuk Kepala Saat Ini Mungkin Tidak Bisa Di Judgment Secara Moral Baik Atau Buruk Ini Tidak Ada Hubungannya Sama Moral Tapi Kalau Saya Meludah Kesitu Ke Karpet Itu Itu Mungkin Immoral Jadi Amoral Itu Tidak Tidak Hubungan Sama Moral Misalnya Yang Pakai Kopiah Dan Tidak Pakai Kopiah Disini Tidak Bisa Dinilai Yang Pakai Kopiah Lebih Moral Yang Tidak Sifatnya Netral Tidak Berhubungan Dengan Apapun Itu Namanya Amoral Jadi Pak Saya Makan Di Angkringan Itu Mungkin Perbuatan Amoral Tidak Ada Hubungannya Sama Moral Jadi Kalau Ada Temenmu Mau Ngangkring Kamu Melakukan Perbuatan Amoral Ya Cuma Di Kita Sering Kesannya Amoral Itu Tidak Bermoral Padahal Yang Tidak Bermoral Itu Imoral Jadi Perbuatan Itu Kan Ada Baik Ada Buruk Ada Netral Yang Netral Ini Amoral Yang Jelek Itu Imoral Jadi Imoralitas Lawannya Moralitas Itu Yang Dibahas Jadi Etika Komunikasi Itu Yang Dibahas Prinsip Prinsip Komunikasi Apa Saja Yang Benar Dan Yang Salah Biasanya Ngomong Kontennya Atau Moral Dan Tidak Moral Dan Tidak Itu Biasanya Kita Definisikan Baik Dan Buruk Ini Nilai Dasar Dalam Hidup Kita Benar Salah Baik Buruk Ada Lagi Yang Ketiga Nanti Nilai Estetik Kalau Komunikasi Nanti Isinya Pantes Atau Tidak Pantes Ada Sesuatu Itu Benar Baik Tapi Tidak Pantes Tidak Pantes Itu Tidak Selayaknya Biasanya Sifatnya Lokal Jadi Tidak Pantes Itu Biasanya Ada Harmoni Yang Tidak Pas Terkacaukan Itu Levelnya Namanya Estetik Kalau Baik Buruk Namanya Levelnya Etik Kalau Benar Salah Biasanya Yang Paling Utama Levelnya Logik Jadi Ngomong Itu Ngomong Yang Benar Jangan Yang Salah Dengan Cara Yang Baik Dan Pantes Oke Kalau Pantes Itu Harmonis Cocok Sesuai Nah Etika Komunikasi Ngomong Itu Jadi Setiap Orang Pasti Berkomunikasi Karena Setiap Orang Makhluk Sosial Cuma Komunikasi Harus Belajar Teori Terima Lai Sosial Tidak